Oke kembali lagi di Amanah Bodil Shop ya Oke review next selanjutnya ini kita nge-review sedikit eh eh unit yang emang sebelumnya pernah kita review ya kita kembali yang kemarin emang udah nggak ada ya untuk unitnya ini udah kelar juga untuk unitnya nih kita eh untuk pecinta klasik lagi ya ini model klasik kin untuk seri originalnya untuk maharnya cukup ini ya untuk maharnya cukup untuk untuk saya sendiri mungkin belum sempat kebeli ya untuk seri originalnya sempat sih ada waktu itu yang punya kawan kita coba pinjam dan kita coba bikin modelnya hampir mirip mirip lah ini ya untuk seri efek Dreamland lokal ya untuk kelas lokal ini ya untuk harganya mungkin mungkin sangat terjangkau dibandingkan yang ori ya sangat jauh untuk basicnya kita bisa lihat ya unitnya menggunakan kayu klasik ya ini setelannya model-model klasik ya ini unitnya the efek Dreamland yang lainnya ya kita coba ikutin mungkin emang belum 100% sempurna ya tapi kita sempat lihat yang orinya kita coba ikutin mungkin emang belum 100% sempurna ya tapi kita sempat lihat yang orinya kita coba ikutin tapi udah kita coba mengikutinnya karena mungkin banyak pecinta model-model klasik kalau untuk beli ori mungkin nggak terlalu ini tapi ini untuk kelas lokal mungkin kita bikin terjangkau ya ini nggak bisa untuk barang ini nggak ready ya ini untuk custom ini kita indent ya Oke ini nya dan untuk sedikit saya jelasin speknya ini menggunakan box chamber bahan seri Dula Dural ya seri T7 ini ya untuk Duralnya dan ini ini apa sih fungsinya katanya banyak yang mungkin pertanya itu apa ya fungsinya untuk yang belum tahu mungkin yang udah pada tahu pasti paham ini fungsinya ini untuk menyetel angin ya untuk keluarnya kita di setel angka satu angka dua ataupun angka tiga ya dan ini hanya untuk kaliber 177 ya bisa dilihat untuk kalibernya efek airnya untuk 177 ya ini nggak bisa untuk kaliber lain nah seperti yang orinya ya ini modelnya kita model efek ya Hai dengan setelan angin di sebelah sini ya untuk angin yang keluarnya untuk speknya ini menggunakan tabung od38 ya chambernya monolight ya tabungnya tagi 38 untuk panjangnya waduh saya lupa ini eh untuk panjangnya untuk itu coba ini model triggernya match ya bisa dilihat sangat mantap untuk triggernya tidak terlalu keras tidak terlalu sensitif ya untuk dalaman kita udah menggunakan mizumi ya dalamnya mizumi untuk perpalop ataupun perhammer udah menggunakan mizumi ya Mas ini aman nggak pakai cincin aman Mas ini ya ini sangat lurus presisi ya kita bikin lubang ininya sangat lurus dan presisi begitu juga dengan ininya kita menggunakan seperti ini jenis pelurus tapi nggak 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 nyampe ya untuk kesininya ya untuk akurasi udah dicoba mungkin next waktu udah ada mountingnya lagi di perjalanan kita setiap unit yang dari ABS kita tes untuk uji akurasi ya untuk selanjutnya pasti kita tes dengan menggunakan rail mounting 11 ya rail mountingnya untuk sistemnya kan untuk yang ore itu menggunakan trigger ya trigger regulator disininya untuk kita menggunakan semi regulator ya agar kita agar harga terjangkau ya untuk seri regulator tanam mungkin untuk harganya sedikit agak lumayan ya kita bikin yang harganya nggak terlalu ini aja ya untuk speknya ini 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 semi regulator ya menggunakan semi regulator untuk di dalam tabung udah kita pasang ini untuk mano anginnya ya bisa dilihat dengan menggunakan mano efek ya ini untuk pengisian sistem kita ini menggunakan quick fill ya ini untuk pengisian quick fill ya nanti setiap pembelian mendapatkan quick fill ya oke dan untuk safety trigger juga kita pasang di sini ya ini untuk kunci kebelakang ini untuk kedepan untuk ini ya lock triggernya disini sistemnya untuk seri semi regulator itu seperti apa mas mungkin untuk semi regulator itu sedikit untuk bisa membantu untuk ke akurasi ya bisa sedikit membantu untuk seri 2013 akan menggunakan seri semi regulator bisa di sini tidak terlalu sekarang atau terlihat mungkin 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 akan terlalu seperti regulator cuman untuk seri hunting yang sangat enak ya untuk seri-seri hunting pentingnya ini sangat enak ini Hai seri ini nya cukup membantu untuk ke akurasi ya untuk seri semi regulator ketika kita nggak pakai semi regulator ya Apa nanti akan keluar seri regulator Mudah-mudahan Regulator tanamnya lagi kita coba Untuk fungsinya Sangat baik atau tidak Untuk seri semi regulator itu Jadi isi angin disini itu mengikuti Ini kan Seharusnya ini untuk Regulator pressure ya Untuk mana Berapa settingan regulatornya Dan kita menggunakan semi regulator Jadi isi angin disini Disini juga mengikuti Mengikuti isi angin yang berada disini Tapi untuk akurasi saya sudah coba bandingkan Dengan yang tidak pakai Semi regulator Akurasi saya lebih bisa menjamin untuk yang pakai Semi regulator ya Untuk akurasinya Kita coba lihat Kita coba ya Untuk tembakan Oke sebentar ya Kita coba untuk menembakkan ya Kokang sangat lumayan enak ya Bisa dilihat Mas ini berfungsi Enggak untuk Lock trigger nya Ini sangat berfungsi ya Ini untuk dikebelakangin Ini enggak akan bisa nemak ya Nggak bisa nemak ya Untuk lock trigger sangat fungsi ini Coba kita lihat Berjalannya Sistem semi regulator ya Itu angin berada di Sekitar 1300an ya Angin tabung Kita coba tembakan Ini ikut gerak ya Untuk semi regulator Sama seperti Adanya regul Mano nya ini ikut bergerak Bisa kita resaksikan sekali lagi Ikut gerak ya Untuk ininya Mano nya Jadi sistemnya seperti Memakai regul ya Ya mungkin itu Sedikit reviewnya Mas pengen lihat saya Unitnya Seperti apa Biar kita pasangkan Ini untuk trigger nya Jadi Untuk pelindung trigger nya Kita pasangkan di Popor ya Udah masang di popor Seperti Di seri aslinya ya Jadi keadaan box Seperti ini ya Kita coba pasang ya Nah Udah masang Cukup mantap Oke Bisa dilihat Untuk setelah kita pasangkan Sangat mantap Unit cukup ringan Dan ini bisa menggunakan Magazin ya Magazin Kita sistemnya Pake marauder ya Untuk soalnya kan Untuk di kelas lokal Udah banyak yang Mungkin banyak pake itu Seri-seri sistem marauder ya Makanya kita Bikinkan Aplikasikan Untuk seri Marauder series ya Untuk magazin nya Oke Mungkin cukup sekian Oh iya ini Untuk bahan kayu nya Bisa dilihat Kita menggunakan Kayu Sungkei ya Tapi kita Nggak finishing Natural ya Kita bikinkan Cokat Mungkin Niatnya sih Pengen seperti Ori ya Biar agak kelihatan Kayak walnut ya Model Kayu nya Sungkei Karena punya Ringan juga Dan kuat juga ya Untuk kayu nya Dan seratnya Cukup timbul Cukup kelihatan Bisa dilihat ya Untuk serat-serat Kayu nya Cukup mantap Ini unit Oke Kita coba balik ya Untuk melihat Serat kayu nya Ini untuk serat kayu nya Cukup mantap Nah Jadi kelihatan Nampak ya Kayu nya Cakep Oke Mungkin cukup sekian Untuk Masukan-masukannya Ditunggu ya Di komentar Untuk Tanya Barang ini ready Atau enggak Ini enggak ready ya Kita barang Jadi untuk Inden Bisa langsung Whatsapp aja Dan untuk Setiap Pembelian Unit itu Mendapatkan Tas dan Magasin ya Oke Terima kasih Selamat Siang Dan selamat Beraktifitas ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.